Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak B ini bisa bantu lo lah Apa sih, Lela nangis ya? Tidak, lo kagak usah ragu Cerita sama Bapak B Bapak B ini kagak tegak Kalo ngeliat anak Bapak B Yang Bapak B paling sayang sedih Kalo lo ada masalah Cerita sama Bapak B Si Lela pulang-pulang nangis Apa yang ngelanjutin nangis yang tadi siang Di toko Umi Mariam ya? Waduh, kalo iya Gawat nih Bang Sob bisa marah ke gue Kalo dia tau si Lela nangis Karena gue anjurin dia nerima Amir Buat gantiin Almarhum Parit Lela Ini lo lagi kagak ada Masalah sama Umi Mariam kan? Jawab lah pertanyaan Bapak B Jangan diem aja Bapak B jadi bingung kalo begini jadinya Enggak B Enggak B Lela gak ada masalah apa-apa sama Umi Mariam Sama Abi juga Lela gak ada masalah apa Lu kenapa pulang-pulang nangis Ah Ape Lu masih kebayang-bayang Ame Muga Almakum Lelaki lu si Parit Kalo emang iye Kalo lo keingetan amai iye Lu doain Jangan lo tangisin Ini kesian hidupnya di alam sono Enggak tenang hatinya Ya Allah lah Lu kena habis dike Dungu Mba Habis silahkan Mba Habis ini paling agak tega kalo ngeliat Lu nangis Mba Habis jadi kengiris nih hati Mba Habis jadi sedih Maafi 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 Lela ya Mba Lela sudah sedih sama Mba Habis Maafi Lela Lela sedih kan Lela Lela bisa tolong sama Mba Habis Mba Habis bilang sama Mba Habis dan Kak Tika Dila Kho Lela sama sekali Belum ada atas population tại mencapai Mba Habis Belum ada Dih Mbak Habis Dih Mbak Habis Belum bisa Be第i Belum bisa Semua ini terlalu cepat Be Ini kayaknya gue udah bisa tembak Pasti ada hubungannya dengan sikap Soima yang kagak wajar Tadi waktu nerime kedatangannya si Amir Yang lebahnya minta ampun Bikin malu hati gue aja nih bini gue Waduh Si Lela pake cerita lagi Bakalan murka deh bang sop sama gue Hadeh Gimana nih Nih sekarang Babe mau tanya sama Lela Tapi Lela harus jawab dengan jujur Apa lo udah kenal sama si Amir Apa mami lo yang kenalin Atau sama kakak lo si Atika Nih Babe nanya begini jadi curiga nih Jangan-jangan nih Kelakuan mami lo sama mpok lo Buat ngejodohin Lo sama si Amir Sedangkan lo kan belum ada niatan kan Buat cari penggantinya amahum laki lo si Farid Bukan begitu Ini bener-bener Bukan kuang ini soimang binti so Nio nih Hah Diaman Nio coba Babe Babe Lela mohon sama mbabe Mbabe jangan marahin mbabe sama kati Mbabe bicara baik-baik aja sama mereka ya mbabe Lela gak buah denger ibukan di rumah ini Lela mohon Waduh kapan ada sejarahnya bang soap ngomong baik-baik sama gue yang ade juga dia bakal ngamuk sama gue Hmm mendingan gue kabur lu deh cari selamat Eh temen-temen Nih lo lagi sibuk tapi kagak? Kagak bih Ada apa? Nih ada yang mbabe pengen ngomongin sama lo Oh boleh-boleh Ada apa bih? Nih ada yang mbabe pengen ngomongin nih soal mami lo sama Atika Hmm Nih mbabe kagak tau nih Mami lo tuh tadi siang tuh Lebay banget sikapnya terhadap si Amir Waktu si Amir Lu badar dan tamu di rumah babe Lu pasti ngerasain juga kan? Iya biaya ngerasain Ada yang aneh sama mami soimah Nah ini ternyata ini mami lo nih ya Sama si Atika ini ngejodoh-jodohin buat si Lela Padahal si Lela tuh belum siap Dia tuh masih keingetan aja sama lakini yang udah almarhum Astaghfirullahaladzim Si Lela tuh ampe nangis mut Hah? Gua nih sebagai babinya kagak Tika Kalo ngasih Lela nangis begitu ati Gua rasanya keiris-iris put Hah? Dia mau rasanya terpukul Iya be, ayo paham deh Masa idahnya juga belum kelar Udah di ojok-ojokin laki lain lagi Ya remuk lah perasaannya Tapi bentar be Kok si Atika sama mami soimah Punya pikiran yang sama Pengen jodohin si Amir sama Lela Atau apa ya? Jadi Lu udah kenal nih Amal Lela Secara kebetulan Mamak Maud Saya juga udah tau kalo suaminya tuh udah meninggal Ya belum sampe 2 bulan sih Waduh Untung sangat ya suaminya tuh Punya bini macam Lela tuh Orangnya lemah-lebur Pandai buat kue Sempurna Subhanallah Ape gue kagak salah tangkep ya Keliatannya Amir ada hati nih sama Lela Ada apa ya Maud? Kok lo diem aja? Begini be, tadi kan siang sebelum ayo badar sama Amir ke rumah Mbak B Emang ayo nangkep gejala kalo si Amir itu menaruh hati sama Lela Yang bener Maud Itu perasaan ayo be, kan bisa salah Cuman yang ayo heran nih kok Mami Ame Atika bisa tau apa yang udah ngobrol sama Amir ya Makanya Maud Ini menurut film Mbak Abe sih nih Maud ya Mami lo Ame Atika tuh udah ngocok-ngocokin Buat ngedeketin hatinya si Lela Kayaknya sih begitu tuh be Terus menurut lu gimana nih Maud? Soalnya Mbak Abe kagak tega banget kalo ngeliat si Lela nangis Hati Mbak Abe kayak diri serius Maud Si Lela nih sementara ini hatinya sangat terpukul Dia nangis sampe sesungguhkan tadi di rumah Maud Iya be, iya be, ayo ngerti perasaan Lela bagimane Dan seharunya si Atika nih kagak ngocok-ngocokin lelaki lain Tapi pan bagimane Atika sama Mami Soeima Kan begitu be adenye Begini aja be, ntar ayo kasih tau Atika Sekalian ayo pengen tau tuh Dia tau dari mana kalo si Amir ada hati sama Lela Iya 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 nih Mbak Abe minta tolong banget nih Maud Amilo Kalo Mbak Abe yang ngomong ke Mami Soeima Ujung-ujungnya gue naik dare Tapi sih gue lagi selidikin aja nih dia nih Kapan waktu dan tepatnya gue bisa ngomong sama dia Iya iya iya, ayo paham, ayo paham Aduh Assalamualaikum Assalamualaikum Waikumsalam Waduh Gawat tuh Suara bangso Wah Gue bawa kena omelan Gue cari selamat aja deh Biar gue matiin di tipi Gue bolor aja di kamar Hei Hei Soeima binti Soeo Ujung Ujung jangan pura-pura tidur deh Haa Gue tau lu tadi nguping kan Haa Belakang itu waktu gue ngobrol sama si Lela Iya kan Udah lu jangan sok pura-pura deh Pura-pura tidur lagi loh Eh Ujung lagi nyari kesempatan kan Haa Buat ngejodohin si Lela sama si Amir kan Haa Lu pikir gue bisa diboongin haa Haa Bang Sob udah tau ya Ya aku tau Gelagat lu bisa gue baca Eh bang Sob Bang Sob Setuju ya Kalo pisau nih Si Lela nikah sama si Amir Kalo dia nikah nih beuh Si Lela bakal jadi kaya raye Duitnya banyak Hidupnya bakal bahagia Jadi Si Lela kagak perlu lagi Jualan kue Hei bang Sob Yang seneng lu apa si Lela Ya elah bang Sob Ini sebagai orang tuanya nih Ya jelas aja Ini maminya bakal seneng juga lah Bakal kecipratan Emangnya bang Sob agak seneng apa ya? Kalo si Lela tuh kawin sama si Amir Yang modelnya ya Kaya raye Duitnya em-eman begitu Bisa bikin seneng anak kita Amang kagak seneng apa ya? Eh Soima lu dibikin kagak seneng anak lu sendiri ya ha Cintanya si Lela tuh cinta sejati Amir almarhum si Farid lu tau gak Jadi kagak mungkin Haaah Kagak mungkin bagaimana Cinta sejati itu Kalo si Farid tuh masih hidup bang Sob Eh pelan ini apa sih suara lu ha Kalo ngomong Kalo lu kedengeran anak kita bagaimana? Hah? Tambah lagi sakit hatinya Lu bagaimana sih sebagaimana Kagak punya perasaan lu terhadap anak lu sendiri Hah? Mangkain lu Kalo punya suara lu ngomong lu Penalin lu Lela udah denger semuanya Apa yang lu ucapin sama Malu ini Jadi Lela Lihat Lela udah denger semuanya Lu mangkain lu Kalo punya mulut lu jangan dikembir bocor Lu Ngomong aja lu Kasih lu Jeplak aja lu Bang Sob Bisanya nyalain ayek aja Bang Ini tuh niat baik Mami ya Sama anaknya Mami Lela tegaskan sekali lagi ya Mi Kalo Mami masih belum bisa mengertiin rasa Lela Atau belum bisa menghormatin almarhum Bang Farid Yang belum Belum bilang nilai mencinta Lebih baik Lela Bapak Ola Dan pindah ke rumah yang Mami sama Aby Nah Udah 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 Lebih baik lelah pindah ke rumah yang abis sama Umi, Mari ya, Maja, Bek. Menyapun malah ini juga lelah pergi! Ma! Hahaha! Dengerin, la! Dede, jangan dengerin, dengerin, dengerin dulu, la! Dengerin dulu, apa kata Mabel, la! Bengerin, la! Ntar pahami lu biar Mabel bilang gini ya. Oke, lu pergi tempat Ustadz yang ngari abis, segala, la! Berarti lu gimana, ya, Bek. Bapak, pasti sedih, la! Lelah! Lalu, ya, tidur aja lu ngambak, lu. Eh, lu kali-kali, nape nurut apa kata Mabel lu. Eh, diem lu, Sayuma. Udah lu jangan banyak komentar lagi, ya. Nggak, udah, 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 udah. Mak! Ha, gitu tuh, modelnya tuh. Silalah tuh, eh, keras kepala. Beri ampe si Astiqa, nurut amaminya. Diem, Pak. Kalo ampe silalah ampe minggat dari rumah ini, terus di pindah ke rumah istat Jakarya, lu jangan salahin gue. Kalo gue juga angkat kaki dari rumah ini, Bang Sob, ini semua yang ayah lakuin, biar si Lela hidup bahagia Lu, gua bilang, lu jangan lagi ganggu kehidupan si Lela, biar dia hidup tenang Eh, sampai kapan si Lela mau jadi jandek? Sampai kapan coba? Ayah ini ngelakuin semua semate-mate buat si Lela biar hidupnya senang bahagia bang Eh, ini jangan lukirnya, gua gak bisa ngebaca dalam pikiran lu Yang ada di otak lu tuh semuanya sakmak Bang Sob, beneran bang, semua yang ayah lakuin ini semate-mate buat si Lela Biar si Lela hidupnya senang bahagia bang Sob Emang gua gak tau apa niat musuh lu? Kalau sampai si Lela lu jodohnya nama si Amir, lu mau ngorotin bandinya dia kan? Ha? Lu pengen hidup kayak raya, ha? Lu poya-poya terus lu jalan-jalan ke mall Tapi bukan si Lela Kalau si Lela tuh otaknya kagak kayak lu sama emponya tuh si Atika Kalau lu kagak mau gua angkat kaki dari rumah nih, lu dengerin omongan gue Jangan sekali-sekali lu maksain si Lela kawin sama si Amir Nih gua kagak main-main, lu dengerin nih omongan gue Coba aja, kalau lu pengen ngebuktiin omongan gue Bang Sob mau kembali Daripada gua ngegamparin lu, kagak ada ngasuh-ngasuhnya Meningan gua pergi lu tau gak gak? Gua enak ngeliat mukir lu Aduh bang Sob Bang Sob mau kembali Aduh Dikas taunya susah bener sih Anak sama babi sama aja modelnya Masa hidupnya serga susah Gini deh kopinya Tuh liat Hmm wanginya aja semeriwin gimana gitu ye Hmm ya iyalah secara ye Ini ayang mami bikinnya ye Kegas sembarangan, kopi spesial buat ayang papi Bahasa lu kayak film India Udah duduk gua ngomong sama lu Ih ayang papi gimana sih Udah dimesra-mesrain Nyuruh duduknya kagak ada romantis-romantisnya Haa romantis-romantisnya ntar aja Lagian aneh deh Sarapan udah Kopi sekarang ade di depan mata nih udah disediain Masih ada yang kurang Iya yang kurang kelakuan lu kemarin tuh Ojok-njokin supaya lelak mau sama Amir Kok ayang papi tau? Dari siapa? Lo gak usah tanya gua tau dari mana Sekarang jawab pertanyaan gue Kenapa lu sama mami punya pikiran pengen ngejodohin si Lela sama Amir? Karena si Amir naksir sama si Lela ayang papi Lu yakin banget kalo Amir naksir Lela tau dari mana lu? Dari Mami Soim Mami Soimah Lah Mami Soimah tau dari mana? Dari Sultan Taslim amai ponakannya Kok bisa? Iya secara kagak sengaja nih Kebetulan aja gitu Mami Soimah dengar pembicaraan antara Sultan Taslim amai ponakannya no si Rais Berarti bukan cuma gua yang udah nangkap gelagat kalo Amir jatoh hati sama Lela ye Orting ga tau mami mata lu Mami sepanam gak pulang Tucker dudut Bami tak tak pulang Iya Mami gak ga rela Ortingkain sama mami lu Ayo tapi-tapi Mbak Ben tenang-tenang jangan panik itu dong. Lo bagaimana ceritanya panik-panik lo? Udah tau Mami lo lagi sedih, ya pasti panik. Nih, waktu semalem Mbak Ben sebelum pergi bilang apa ya ke Mami? Semalem tuh oye. Waktu Mbak Ben lo tuh ngancem Mami. Mami tuh gak nyangka kalau dia tuh mau minggat beneran. Pas dia begini, Mami cuekin aja. Eh tau nye, tau nye nikah. Mami rasu panem gagah pula. Tapi Mami lo pake Mami selain tuh gak kecil-kecil gitu. Ayo Mami tolong bantuin Mami cari Mami gitu ya. Gimana cari Mami tuh? Nih Mami keluar cari Mami tuh. Nih Mami keluar cari Mami ya. Gitu dong Mami bikin Mami lega hatinya nih. Gimana juga. Mami gak bisa hidup tanpa bangsa. Nih Mami jalan nye. Assalamualaikum. Eh mati. Ya nye. Babe kagak pulang kayaknya emang sengaja nih. Buat ngasih peringatan tegas ke Mami. Kalo dia kagak main-main sama ancamannya. Buat Ape gue cari Babe. Paling juga ntar balik lagi sendiri. Udah dah. Gagak perlu gue cari-cari. Mending gue ke counter aja dah. Paling. 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 Paling.